Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, ada pertanyaan dari teman kita, bagaimana membuat bahan tayang dengan peta persebaran ini dengan kreatif dengan inovatif, kita coba slide show nya bapak ibu teman teman kita coba screen share seperti ini, jadi kita akan mempresentasikan sebuah sebaran di dalam peta kita ini, contohnya ini ada data di Jakarta, tinggal klik saja seperti ini Jakarta 20 sembuh, satu meninggal ini kayaknya cocok untuk laporan covid kali ya, ini kalau dipresentasikannya akan lebih mudah gitu kan ya, ini klik lagi hilang, tinggal ini Kalimantan bagaimana datanya, ini dia oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau di Aceh, tinggal di klik saja seperti ini, klik kembali hilang ini maksudnya adalah supaya kita bisa memberikan informasi yang baik kepada audien, bayangkan kalau bantai yang kita seperti ini semuanya muncul seperti ini satu, ini terlalu banyak informasi Aceh, Kalimantan, Jakarta satu, yang kedua adalah lemahnya ketika kita mempersentasikan data di Aceh, audien pasti akan membaca data di Kalimantan pasti akan membaca data di Jakarta juga gitu ya, jadi tidak mengikuti alur cerita kita ya, bayangkan kalau kita seperti ini ya menjelaskan Kalimantan, Aceh juga dilihat Jakarta dilihat, tapi bagaimana ketika kita menjelaskan seperti ini data di Aceh, demikian datanya nah, Kalimantan dan Jakarta belum muncul jadi si audien akan mengikuti alur cerita kita tentunya yang kedua, boleh seperti ini ya, sebagai nanti pembanding atau kalau ini datanya tidak dibutuhkan tinggal klik saja lagi seperti ini maka akan hilang ya, jadi si audien tetap di data seperti ini di Kalimantan selanjutnya bagaimana kalau yang di Jakarta seperti ini gitu ya bagaimana kalau memunculkan semuanya sebagai bentuk kesimpulan monggo seperti ini jadinya nah, bagaimana cara membuatnya oke, ya membuatnya adalah dengan menggunakan trigger teman-teman sini ya, trigger kita buat di halaman baru saja oke, ini ya masih kosong seperti ini ya teman-teman ya oke saya butuh gambar-gambarnya yang ini saja ya teman-teman ya gambarnya saya copy dulu yang ini oke, seperti ini oke ya dan ini teman-teman kita menggunakan apa ukurannya menggunakan ukuran yang standar ya, kita lihat oke, mohon maaf saya tutup dulu yang ini ya supaya tidak mengganggu baik, ini standar ya bisa dilihat di sini di desain teman-teman kita menggunakan bantayanya dengan standar seperti ini ya nah, seperti ini ini kenapa? ini biasanya untuk presentasi-presentasi yang screen-nya yang masih lama dan yang sekarang Bapak Ibu LCD kita sudah widescreen biasanya kan kita sering menemukan presentasi dengan TV gitu ya ini untuk supaya widescreen mengikuti kalau kita desainnya seperti ini terus kita presentasikan di TV maka akan seperti ini jadinya nah ini gitu ya akan penyot seperti ini gitu tidak baik dan ini pun ada 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 yang kosong seperti ini gitu ya oke karena ini desain awalnya standar kita ubah ke standar dulu ya oke seperti ini baik bagaimana cara membuat yang trigger tadi oke saya supaya mempercepat proses saya kopikan dulu yang ininya ya supaya saya tidak buat-buat lagi tidak lama-lama lagi saya kopikan dulu seperti ini ya dan saya kopikan di sini ya kopi di sini oke baik supaya dari awal saya animasinya semuanya saya matikan nah ini nanti kelihatan animasinya seperti ini ya saya delete dulu supaya ini benar-benar dari awal gitu ya oke baik ini yang pertama kita perbesar dulu kita yang Aceh di sini contohnya Aceh di sini Jakarta kita di sini oke Kalimantan kita di sini sesuaikan teman-teman ini warnanya gitu contohnya ya nah ini dia Jakarta dari sini gitu ya terus ini Kalimantan di sini baik yang pertama dilakukan adalah klik dulu gambar yang ini ya yang ini ya ini datanya harus seperti apa gitu ya nah ini bagusnya datanya kan dari sini terus apa nanti wipe dari kiri ke kanan nah ini nih animasinya caranya adalah klik gambarnya animation klik di sini ada wipe seperti ini nah ya pilih dari kiri ke kanan set nah seperti itu ya ini pun sama klik animasi di sini ada wipe di sini klik dari kiri ke kanan ini pun sama ya dari kiri ke kanan ya yang ini kiri ke kanan oke baik ini langkah pertama langkah kedua adalah teman-teman yang ini harus kita kasih nama dulu dalam powerpoint ini supaya memudahkan nanti pada saat memilih triggernya kan gitu ya oke yang ini ya kita kasih nama ini pin AC gitu ya bagaimana caranya klik gambarnya di sini ada shape format nah di sini ada selection pane nah ini sudah ada pin AC kita kasih nama awalnya ini namanya grup-grup gini ya contohnya ini ya contohnya ini mau saya kasih nama ya ini nah ini kan muncul nih double click saja nih grup berapa gitu ya nah contohnya gini lah saya untuk merubah ya nah ini juga sama teman-teman ini saya ganti pin AC saya ganti ya AC gitu oke yang kedua ini ganti lagi ya double click nanti teman-teman silahkan pin Jakarta gitu kan ya ini ganti ya saya ganti menjadi Kalimantan aja deh gak usah pakai pin Kalimantan supaya membedakan enter saja oke cukup ya langkah kedua langkah ketiga teman-teman klik yang gambar ini ya yang ini kita akan membuat triggernya ya klik gambar yang Aceh ini yang ini ya berikan animasi disini trigger teman-teman ini dia trigger klik trigger on klik nah setelah mau klik apa nih kalau Aceh berarti klik pin Aceh jangan pin Jakarta nanti salah kalau ini pin Jakarta klik ini mau muncul ini salah gitu ya jadi sesuaikan ya kalau mau ini Aceh maka yang di kliknya adalah pin Aceh oke sekarang yang Kalimantan ya Kalimantan klik animation klik trigger on klik nah Kalimantan pilih yang ini Kalimantan ini pun sama nah gitu ya klik mana nih klik yang Jakarta ya klik gambar kita ini trigger on klik mana Jakarta oke ini tahap yang kedua teman-teman ya saya ada tadi ini kita lihat selection pinnya udah muncul nah ini ya jadi ini akan klik kita coba dulu ya yang pertama ini ya oke klik Jakarta sukses gitu ya tetapi ini tidak bisa balik lagi tuh gak bisa balik lagi terus aja muncul ini pun sama gak bisa muncul apa gak bisa gak bisa hilang ya bagaimana cara menghilangkannya lagi oke klik lagi ini yang Jakarta ini klik lagi berikan add animation ya add animation berikan yang ini nah gitu ya caranya pakai bukan fade tapi yang sama dengan yang tadi pakai wait lagi set gitu ya sekarang balik dari kanan ke kiri set nah gitu ya dan ini lihat di animation pinnya kelompokkan ya kelompokkan di trigger yang Jakarta turunkan di sini klik nah ini ya oke yang kedua Kalimantan berikan add animation pilih yang mana web seperti ini pindah dari kanan ke kiri set nah jangan lupa animation pinnya ini Kalimantan maka grupkan dengan Kalimantan seperti ini ya grup trigger nya sama dengan Aceh juga add animation ya klik seperti ini di web seperti ini oke ini ganti dari kanan ke kiri seperti itu dan ini ya masukkan ke grupin Aceh sudah selesai kita lihat hasilnya oke hasilnya sudah seperti Bapak Ibu ya ketika klik Jakarta datanya nah ini dia klik lagi sembunyi oke Kalimantan sip sembunyi klik lagi klik yang ini sembunyi lagi yang ini mau muncul semuanya boleh klik seperti ini sebagai bentuk kesimpulan kita demikian teman-teman jadi ini adalah kita membuat trigger ya membuat animation trigger terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih wabarakatuh